Halo semua, balik lagi sama gue, Lane. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf dulu soalnya kemarin gue gak nge-upload video ya hari Jumat kemarin. Gara-gara badan gue tepar. Jadi pas sudah nge-publish video yang terakhir yang datang unparalel itu, gue akan ngebahas-bahas komen sedikit ya. Dan udah gitu langsung tepar, gile. Baru gue langsung nge-drop gitu, jadi gak bisa ngapa-ngapain, langsung kayak demam tinggi gitu. Dan baru bisa beraktifitas siang sekarang, baru bisa rada-rada mendingan ini. Dan kesalahan yang paling fatal gara-gara gue tepar kemarin adalah, Wow, gue telat nyobain Ragnarok Mobile. Oh my God. Jadi pas hari Kamis itu, eh pas hari Kamis hari Jumat ya. Jadi si Ragnarok tuh cuman ngasih free beta key selama 1 jam, dari jam 12 sampe jam 1 siang. Dan ya, gue telat itu. Jadi cuman ada 20 ribu pemain yang bisa mainin itu Ragnarok Mobile. Oh, sit man. Itu bener-bener sit man. Parah banget ya. Dan yap, sekarang gue main game ini. Ini adalah rekomendasi dari agan Ryotensi Tensa Zangetsu. Judulnya aneh nih. Pas gue translate, judulnya aneh banget. Ini judulnya. Mortal Cultivation Cultivation. Tapi kayaknya gue kasih judul Mortal Cultivation aja lah ya. Soalnya ini gue delete. Tapi kalau misalnya ada yang tau ini ngebacanya kayak gimana, bisa komen di bawah. Tapi pas gue translate kayak gini. Soalnya gue bener-bener gak ngerti bahasa China ya. Dan yap, kita balik lagi ke gamenya. Oke, kita langsung aja mulai. Play. Gue sebelumnya belum pernah nyoba ya, ini game ya. Oke, disini ada 4 kelas. Kalau dilihat. Genderlock ya. Dan yap, disini ada naga putih. Oh my god. Terus disini ada kelas. Oh, oke. Kelas apa ini? Armor-nya war kuning ini. Dan disini ada kelas apa? Oh my god. Liat ini armor-nya. Ini kayak helm yang dipake kerasakti, cuman ini versi yang besarnya ya. Wow. Yap. Dan ini apa ini? Oh wow. Apa ini? Dan kenapa ada loli disini? Kenapa disini ada loli? Dan yap, kayaknya gue... Tertarik sama kelas ini. Oh iya. Ntar juga gue mau buat video soal kompilasi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di channel ini. Kayak apa ya? Kayak misalnya, Bang, Dragonis kenapa gak bisa masuk? Itu rilisnya kapan? Dan juga Ragnarok Mobile atau Blade 2. Terus juga kenapa ya? Kenapa suka ngomong holy shit? Atau oh my god, holy shit gitu ya? What the hell? Terus juga kenapa gak pake webcam sekarang? Dan yap, itu ntar gue mau buat videonya dan itu gue jawab semuanya ya. Oke, kita langsung aja. Gue pake yang warna kuning ini. Oh. Oh, aneh banget ya si barnya disini. Lane X. Yap. Gue enter kah? Oke, gue enter dan gue apply sekarang. Ah. Oh wow. Oke. Keren ini grafiknya dan oh, wow. Sekarang kita langsung mulai. Kayaknya ini tahap tutorial dulu. Dan gue mau setting. Dan ini gue pake memo ya. Ini gue pake memo. Dan yap, kita oke aja. Sekarang gue jalan. Oh my god. Untung aja si kostumnya gak kuning kayak tadi ya si armornya. Sebentar. Gue tipe apa ini? Gue bener-bener tipe fish ya. Di game gue itu tipe dagger. Oh, gue tipe fish dan... Apa itu? Kenapa rambut gue kayak ada apanya ini? Oke. Oh, fish, knuckle, atau... Yap. Senjata bisa dibilang knuckle. Tapi gue seringnya bilangnya fish ya. Tipe brawler gitu. Oke. Ini ada cut scenes. Dan ya, ini grafiknya lumayan bagus ya. 3D dan ada dubbingnya. Oh, shit, man. Dan gue sekarang lawan monster api ini. Oke. Oh, gue muncul ternyata. Oh, ini. Oh my god. Gue pake helm apaan itu? Hi. Yap, sekarang gue langsung lawan monster ininya. Oh. Keren ini. Si desain... Si lawannya keren ini ya. Dan, yap. Itu menghindar. Dan ini apa ini? Oh, wow. What the hell apa ini? Gue bisa ngeganti senjata jadi senjata kipas. Oh. Menarik ini ya. Yap, dan disini kayaknya ada cooldown-nya. Disini ada cooldown-nya. Dan sekarang gue mau ganti dulu yang ininya jadi spasi. Yap. Oh, biar gampang ngehindarnya. Nice. Oke, sekarang gue bisa pake knuckle sama kipas. Tapi ingat tuh ya. Ini kan tahap tutorial. Jadi pastinya gue level tinggi ini. Dan armor-nya liat itu. Oh, wow. Dan juga gue mohon maaf lagi. Kalau suara gue sekarang masih gak enak didengar ya. Oke, dan gue itu dihilangin sama si musuhnya. Eee, yap. Sekarang ada di mana ini? Wow. Ini temanya dakah. Oh, ini keren ya. Bener, ini si desain-desain karakternya bagus ini. Dan ini si grafik 3D-nya detail lah si teksturnya. Oke, kenapa gue disini dan... Holy shit, ini lawan gue ternyata dan... Oh my god. Gue ngeluarin jurus apa dan... Apa ini? Dan gue bisa ke atas sama ke bawah. Oh, dan ini juga bisa ngeganti si ininya. Apa ini? Oh, enggak deh. Enggak bisa ya kalau yang ini ya. Padahal ini gue bisa ngeklik itu. Dan oke, kenapa gampang banget ini? Kenapa udah lagi ini? Dan sekarang gue muterin si musuhnya. Eee, hello. Oke, dan gue tadi crash. Wah, parah. Dan nyep, tadi gue ngulangin lagi si tutorialnya. Dan terus yang event yang tadi tuh yang pas gue crash, gue skip ya. Toto langsung muncul loading ke sini. Oke, kayaknya langsung udahan deh situ-situ tutorialnya ya. Tapi enggak apa lah. Kita lanjutin aja ya. Aha, dan kita sampai di kota. Dan juga gue mau ngejawab kenapa gue pake karakter cewek terus. Ini kayaknya banyak yang penasaran ya kenapa gue pake karakter cewek terus. Ada yang bilang, ada yang komentar cabul. Ada yang komentar mesum. Oh, sweet man. Oke. Oke, jadi ini kalau ada cutscenes. Eee, kayaknya bakal gue skip terus deh ya. Soalnya ini di emulator, gue main di Memo. Ini pas cutscenes kemungkinan besar itu crash. Si gamenya. Bukan si emulatornya, tapi si gamenya. Jadi langsung force cross. Kayaknya enggak kuat deh ini Memo. Atau mungkin si RAM-nya enggak kuat kali ya. Atau gimana ini? Komputer gue yang enggak kuat ini. Dan nyep, sekarang kita kesini. Dan gue sekarang menerima quest. Oke. Kalau dilihat dari grafik yang ini, oke. Ini bagus ya. Si tree-nya bagus ini. Dan si angle kameranya ini cocok banget sama game action RPG. Tapi kita lihat dulu settingannya. Ini settingannya apa ya? Kalau settingan pasti mau langsung buat translate. Dan, uh. Tapi kalau dilihat di sini ini mulus ya. Maksudnya yang mulus ini enggak berpixel gitu. Enggak kayak yang low si grafiknya. Dan nyep, kita close aja. Gue sekarang mau nyari settingannya dulu. Oke. Ini settingan. Ini picture quality. Dan ini settingan sound ya. Yang disayangkan itu kebanyakan game Android settingan sound-nya si musiknya. Atau si efek suara efeknya itu bukan kayak di scroll gitu ya. Jadi ini cuma di mute atau di enggak. Atau di on. Ini sayang banget. Jadi kita enggak bisa ngatur si volume si musiknya. Kalau gue lebih milih si musiknya rada-rada kecil dulu. Tapi suara si efek misalnya tebasannya atau pukulannya itu kerasa ya. Gue lebih suka kayak gitu. Dan oke. Ini kayaknya sama aja deh. Tapi beneran gue gak tahu bedanya ini. Kayaknya gue pilih standar aja deh. Tuh ini kayaknya standar lebih normal deh ya. Oke. Gue pilih standar aja. Dan sekarang kita... Oh my god. Apa ini? Oh oke. Apa itu? Dan sekarang kita lanjut quest-nya. Dan disini banyak yang warna merah-merah. Tapi ntar dulu aja gue ambilnya. Tapi sekarang kita lanjut quest-nya aja. Dan oh. Kita bisa mukul-mukul disini. Dan what the hell? Apa ini? Yap. Cutscens lagi. Jadi mohon maaf kalau di game ini gak ada cutscenes-cutscensnya ya. Jadi yap. Daripada nge-force close. Itu kemungkinan force close loh. Soalnya gue udah coba 3 kali tadi ya. Gue udah coba 3 kali. Yang cutscenes pertama itu force close. Parah banget ini. Tapi kalau di Nox atau di Leapdroid. Gue kurang tahu. Tapi kalau di Memo ini force close. Tapi ini si grafik pas keadaan kayak gininya beda banget ya sama yang ini. Oke sekarang gue ke mana ini? Apakah ini open field atau dungeon base? Yap. Gue ngambil barang itu. Biasanya MMORPG kan. Kalau misalnya disuruh quest disuruh ngambil-ngambil barang gini ya. Oh my god. Apa itu? Yap. Dari. Wow. Lihat ini airnya. Ini kayaknya si lingkungan ininya deh. Si grafik yang ini-ini yang bikin berat ya. Udah deh. Bisa deh. Oke. Sekarang kemana ini? Dan sekarang kayaknya tutorial nampah deh. Oh my god. Sayang banget. Ini cutscenesnya kepotong semuanya daripada force close. Yap. Apakah itu senjata gue? Tadi gue dapet knuckle atau fish. Kayaknya itu senjata gue deh. Dan yap. Ini senjatanya ganti ini. Tapi kalau bajunya. Gak tau ya. Kayaknya bajunya gak ganti deh. Tapi sayang banget kalau baju ini ganti ya. Udah bagus kayak gini coba. Oke. Kita langsung ke. Oh. Wow. Gue tau-tau naik pedang terbang itu. Itu kayaknya pedang yang gue naikin pas lawan yang monster raksasa tadi ya. Holy shit. Oke. Kita lanjutin aja. Oh. Lumayan banyak ini sih ngomong-ngomong ya. Pasti banyak gue skip ini. Ini dungeon ternyata ya. Kayaknya ini dungeon deh. Tapi gak apa sih. Meningan dungeon ya. Oke dan. Oh. Seedman. Kenapa ini langsung auto? Dan ini. Gue gak pengen auto sekarang. Gue pengen manual ya. Soalnya gue pengen ngerasain gimana si pukulan-pukulan tipe fish ini. Dan ini si skill-skillnya kebukanya. Kayaknya level 10. Ini level 7. Dan ini level 12 ya. Ini aneh banget. Ini si icon gemboknya kayak gini. Oke. Sekarang gue harus kemana? Ah. Siapa ini? Oke. Ini perasaan kelas loli itu kan. Gue sekarang cuma bisa mukul-mukul sama hindar doang. Oke. Gue gak tau ini grafiknya maksimal atau gak ini. Udah beres questnya. Dan kayak ini emang dungeon base ya. Kayaknya gue lawan yang ini tadi deh. Gue lawan kelas ini kan. Dan oke. Kita close dulu. Biasanya kalau di klik itu langsung arah ke website-nya ya. Dan ini kayaknya ada fitur baru yang kebuka. Hiap. Dan ini kita kebuku dan... Oke. Jadi kita bisa naikin skill. Dua senjata mungkin ya. Ini skill kan? Ahaha. Iya. Ini skill ternyata. Dan naikin ini yang bawah. Ini naikin atau learn ini? Kayaknya learn deh. Ini yang bawah ya. Dan yang ini juga... Gue belum bisa ini. Oh masih tab tutorial ya. Oke. Dan kita nanya ke si ini lagi. No, 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 no. Wah itu pasti force close ya. Kemungkinan besar banget itu force close. Dan yap. Ini lagunya lumayan bikin ngantuk ini. Oke. Dan gue naik level. Sekarang... Oh udah gak kerasa lagi. Ini level 8. Kayaknya ini summon-summon juga deh. Ini gratis 5 kali ya sehari. Kita lihat ini summon apa aja di sini. Ah oke. Yap. Kayaknya ini yang versi premiumnya. Dan oke. Ini kayaknya yang... Ini versi-versi rada-rada rare. Dan ini legendary-nya kali ya. Kayaknya sehari dikasih satu gitu. Kita lihat ini. Oke. Gue dapet cincin itu. 23 jam. Yang warna ungu ini 23 jam. Dan ini gue dapet apa ini? Oh what the hell. Gue gak dapet equipment itu. Dan ini... Oh my god. Dari yang hijau juga bisa dapet yang equip ungu. Oh wow. Oh wasial banget dong ini ya. Parah. Dan ini sama-sama 24 jam. Oke. Dan sekarang kayaknya kita ke dungeon lagi deh. Ini dungeon kan? Oke. Sekarang kita ke dungeon lagi. Dungeon yang kedua ini ya. Tapi kayaknya gue tetep manual deh. Oh otomatis auto ternyata dan... Gue lawan... Kelas... Sama ya. Kayak karakter gue sendiri itu. Dan oke cukup. Takutnya force class itu. Holy shit. Gue ngelawan monster saksa ini. Dan oke. Sekarang gue manual ya. Tapi masih gampang ini. Karena masih level awal-awal mungkin ya. Oh iya. Dan sekarang gue belum bisa ngeganti senjata ke kipas. Wow. Tadi pas gue ngehindar... Gue pas nge-click si pukulan biasa. Dia langsung menuju ke si musuhnya lagi ya. Langsung loncat gitu. Oh wow. Yep. Berarti itu si crashnya emang... Oh belum selesai ternyata. Si crashnya emang gara-gara si itu ya. Si lingkungan di yang si kotanya itu. Kayaknya itu berat banget deh. Tapi kalau di dungeon ini... Kayaknya... Enggak ya. Enggak akan crash kok walaupun dilihatin si cutscene-nya itu. Ah ini gue ngomongnya rada-rada error. Beneran ini. Yep. Sekarang kita balik lagi ke NPC aki-aki ini. Oh no. Oke. Sekarang ada fitur baru. Kita nge-click karakternya. Dan kita klik yang bola ini. Oh wow. Oh wow. Keren ini. Apa ini? Kita klik yang ini. Kayaknya ini tenaga dalemnya kali ya. Oh what the hell ini. Ini di... Kayaknya didapetinnya dari ini nih. Yang api warna biru itu. Dan kita klik. Wow. Gue gak ngerti apa ini. Ini api biru ya. Dan ini 2100 lagi nih. Misalnya kita skip gimana. Dan oh. Si quest-nya bertambah ini. Oke. Gue sekarang teleport kemana? Oh wow. Kemana gue ini? Ah ke tempat baru ya. Tapi ini masih open field. Oh sweet man. Ah ini. Bikin berat banget ini. Grafik kayak gini ya. Wow. Dan disini gue bisa mukul-mukul. Kayaknya disini ada sistem PK-nya deh. Dan oh my god. Kenapa dia naik ini? Oke. Kita lanjut quest-nya. Dan yap. Sekarang gue nanya ke NPC ini. Dan sekarang gue dapet anting ini. Yap. Sekarang kemana? Cutscens lagi? Gue takut force cross-nya itu ya. Oke. Dan... Ini open field kah? Ini beneran nih. Gue bisa ngeliat orang-orang. Oke. Ini open field ya. Kita bisa ngehand bareng sama orang lain. Tapi untungnya ini pas bertarung. Ini gak delay ya. Ini delay-nya pas ngomong-ngomong ke NPC doang ini. Aneh. Yup. Si misinya beres. Dan oke. Gue naik level. Sekarang gue level 10 itu. Dan di level 11 gue bakal dapet fitur baru. Ini gue disuruh ngambil apa anda? Oke. Ah. Dan gue juga udah punya skill yang kedua. Itu udah kebuka ya. Dan ini... Cutscens lagi. Kayaknya gak akan force cross deh ini. Soalnya... Halus ya. Gak madet-madet kayak yang di kota itu. Dan ya. Ini cutscenes-nya emang full dubbing. Oke. Gak force cross ternyata. Aneh banget ini game. Oke. Sekarang kita ke dungeon. Huh. Kayaknya gue lawan manusia ini si bossnya. Oke. Dan ini gue sekarang mau manual. Kita langsung skill. Oke. Keren. Kalau ini si skillnya gak terlalu eye catching ya. Soalnya ini si areanya juga lumayan kecil. Kalau dibandingin yang kelas lain kayaknya. Tadi yang kelas tipe pedang itu... Kayaknya si areanya gede banget ya. Oke. Gue ke portal sekarang. Yap. Ah. Disitu ada peti ya. Kayaknya gue ambil dulu deh. Wow. Peti juga punya HP itu. Nice. Tapi gue suka ini sama gerakannya ya. Ini bener-bener kelas tipe brawler ini. Oke. Siapa ini? Oh my god. Dia dikejar cewek terbang. Holy shit. Serem banget. Semoga gak post-close. Oke. Dan dia dilindungi si cowok itu. Apakah gue ngelawan cewek yang ini sekarang? Ah. Ini lawan gue ya. Oke. Gue skill. Dan dia gak bisa knockdown ternyata. Dan kayak itu ada armornya ya. Si bossnya ini. Warna kuning. Dan oke. Si damage bossnya lumayan sakit itu. Jadi gue harus bener-bener ngindar kayaknya ini. Kalau misalnya kita auto dia ngindar gak? No. Dia gak ngindar ternyata. Yap. Dia tipe rambo kalau auto itu ya. Oke. Dikit lagi darahnya. Dikit lagi mokat itu. Area gue kecil banget itu. Oke. Dan delay kah itu? Tapi kayaknya gak delay deh. Kalau misalnya bertarung ini ya. Oh. Dan dia masih belum mokat. Oh. Wow. Oke. Dia kalah itu. Yap. Gue menang. Dan gue dapet experience. Dan gue bintang 3 itu. Oh. Yes. Tadinya pas kemarin tuh gue pengen ngelanjutin yang keduanya. Si gameplay kedua yang datang unparalel itu. Oh. Apa ini? Ini mount ya. Pas gue itu ini mount. Tapi. Yap. Ah. Ini mountnya. Badass banget. Biasanya game-game China tuh mountnya yang pertama itu kuda ya. Tapi ini langsung pedang terbang bersinar gitu ya. Oke. Ini gue itu. Dan. Yap. Ini cutscenesnya keren-keren ini game. Oh. Apa itu? Tapi muka gue aneh banget itu. Oke. Apa maksudnya itu? Ya. Sekarang kita tanya-tanya. Dan tadi si fiturnya udah kebuka ya. Nah. Ini kan. Kalau misalnya ngomong-ngomong ke NPC ini sering banget delaynya. Tapi kalau bertarung itu. Rada-rada normal ya. Oke. Questnya beras ini. Dan gue dapet. High pin kan ini. High pinnya warna biru. Dan disini ada yang merah-merah lagi. Ah. Ini dia. Fitur yang barunya. Apa ini? Oh. Ini mount ya. Ini emang mount. Dan ini. Gue bisa naik kendi kah ini? Ini kendi atau apa ini? Oke. Ini mountnya keren-keren deh. Dan oke. Uh. Kayaknya ini paling keren deh. Dan ini ada yang merah-merah lagi. Ini skillnya. Dan kalau misalnya kipas. Belum ya. Itu belum bisa. Oke. Sekarang gue bisa naikin skill. Dan ini bagusnya. Ada preview si skillnya ya. Oke. Dan. Yap. Skill point gue. Mana ini? Oke. Gue gak tau ini skill point gue. Mana ini? Kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja. Dan ini juga kayaknya kalau diterusin. Mungkin. Gak memungkinkan ya. Soalnya koneksinya parah banget ini. Oke. Ini cutscene lagi. Kemungkinan besar itu pasti force cross. Soalnya nge-lag itu pas cutscene-nya ya. Ini game rada-rada berat. Sayangnya ini koneksinya rada-rada aneh. Kalau gue pake indie home sekarang ya. Atau gak tau ini. Si indie home-nya lagi aneh kah. Ke koneksi luar atau gimana. Tapi. Yap. Inilah game. Gue lupa lagi nama gamenya ini. Oke. Dan inilah game Mortal Cultivation. Yap. Ini adalah game. Oh my god. Gue masuk ke portal ini. Oke. Gue balik lagi ke kota ya. Ini adalah game action RPG. Dan juga MOLPG kali ya. Dan ini open world. Dari server China. Dan ini masih bahasa China. First impression ya. Kalau dari grafik ini cukup bagus ya. Cuman gak tau kenapa ini. Kayaknya gak ada perubahan antara ini smooth. Ini standard. Ini fine. Gue gak tau ini yang height-nya yang mana ini ya. Soalnya pas yang kita milih fine ini. Ini rada-rada ada efek bloom-nya. Cuman kalau misalnya. Pilih smooth. Tapi kayaknya ini deh ya. Ini kayaknya ada bayangannya deh dikit nih. Kayaknya ini maksimal deh. Kayaknya dari tadi gue gak maksimal. Cuman kalau dari bertarung sama kalau dilihat dari sininya. Ini gak terlalu kelihatan di mana grafik yang low. Mana grafik yang high-nya ya. Oke. Dan ini juga fitur-fiturnya lumayan menarik ini. Yang pertama disini setiap kelas kali ya. Ini setiap kelas ada dua senjata. Ini bisa pake dua senjata. Dan gue disini pake kombinasi antara knuckle, fish, brawler sama kipas. Oke. Ini kombinasi yang rada-rada aneh menurut gue ya. Beda ini. Jarang-jarang ada kombinasi ini si kelasnya brawler sama kipas. Terus juga. Kelas-kelasnya juga udah rada banyak. Dan ini ada fitur. Gue gak ngerti apa ini. Kayaknya ini naikin status deh ya. Ini naikin soal tenaga dalam kayak gitu. Cuman gue gak tau itu apa. Terus juga disini ada mount. Dan mount-nya ini eye-catching banget ini. Pertama dapet mount langsung dikasih pedang yang ada auranya gini. Oh my god. Dan liat ini kalau dilihat dari siluet-siluetnya. Kayaknya keren-keren ini mount-nya. Wow. Terus juga disini ada equipment kayaknya. Yap ini ek... Oke. Sebentar. Bukan equipment. Ini tapi kostum ya. Oh wow. Dan kita bisa ganti rambutnya. Dapet dari mana ini? Dan yap kita bisa ganti armor ini. Oh my god. Oh wow. Ah keren ini. Si armornya keren nih. Walaupun ini walaupun rada-rada disayangkan juga. Ini si detail karakternya rada-rada aneh. Cuman kalau detail si musuh-musuhnya itu bagus ya. Cuman kalau detail si main karakternya rada-rada aneh ini. Gak tau kenapa ini. Ini ada summon menyumon. Summon menyumon si armor. Sama item-item berguna lainnya mungkin. Dan kalau dari battle-nya. Dari bertarung-nya. Ini gue suka. Soalnya ini gerakannya bener-bener apa ya. Kentel banget sama nuansa Chinese-nya. China-nya. Terus juga gue ini apalagi tipe fish. Itu gerakannya gue suka ini. Walaupun ini si area tipe fish ini. Gak sebesar kelas-kelas yang lainnya. Terutama yang tipe pedang ini. Jadi gue dilihat pas di open field. Ini areanya wow banget ini ya. Yang tipe ini. Dan yap apalagi ya. Kayaknya gak ada yang harus gue jelasin lagi. Soalnya gue juga masih baru main sebentar. Oke ini inventory-nya. Oke. Jadi yap inilah game Mortal Cultivation. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.